Intro Warga Desa Kondara Kabupaten Kolaka Utara mendapat bantuan alat perkebunan dari CSR PLN Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan hasil perkebunan petani Manager PLN Nusantara Power UPDK Kendari serahkan bantuan alat perkebunan kepada puluhan warga Desa Kondara Kabupaten Kolaka Utara tergabung dalam kelompok tani mekar jaya dan mekar wangi Penyerahan bantuan alat perkebunan berupa alat pemotong rumput dan penyemprot hama ini disaksikan oleh Kepala Desa Kondara Mantri Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara Menurut Manager PLN Nusantara Power UPDK Kendari Muhammad Ruslisain Bantuan ini merupakan program CSR PLN Nusantara Power UPDK Kendari Harapannya bantuan alat perkebunan ini membantu warga Desa Kondara Umumnya memiliki kebun kakao Jadi sebetulnya kami selalu berkomitmen bahwa manajemen NPK Kendari itu Selain ya berusaha sebagai tugas kami dari negara untuk memproduksi energi listrik Kami juga sangat peduli dengan masyarakat yang ada di sekitar pembangkit yang kami kelola Nah salah satu buktinya hari ini kami melakukan penyerahan ya Bantuan perataan pertanyaan kepada kedua kelompok tani tersebut Menteri Perkebunan Desa Kondara Muhammad Ali menyebut Bantuan dari PLN Nusantara Power UPDK Kendari sangat tepat sasaran Alhamdulillah sangat membantu sekali Pak Dan dimana seperti mesin bawah itu untuk pengenungan bulma Yang sangat kita nantikan Kemudian untuk tangki itu kita bisa pakai dua alternatif Satu untuk penanggulangan bulma, satu untuk penanggulangan hamat penyakit Pak Sangat membantu sekali dengan adanya tangki dengan mesin bawah ini Pak Jadi masyarakat kami ini, petani kami ini dipermudah Untuk menjalankan antistabnya sebagai petani Selama ini warga sangat kekurangan alat pemotong rumput dan penyemprot hamat Namun setelah adanya bantuan CSR PLN ini Warga sangat bersyukur karena meringankan beban biaya Dari Kolaka Utara, Israel Yenas, AY News Pemberitakan Bagaimana, Senggirnya, Jangan lupa, Bagaimana